Bismillahirrahmanirrahim Tidak mau Nabi Rasulullah Beli tanya dulu, siapa yang mau jamin? Ketika ada sahabat mengatakan, aku yang jamin ya Rasulullah Nabi sholat Kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia Kau sudah bayarin? Akhirnya dia mengatakan, iya, sudah bayarin Tuh orang itu baru istirahat dari panasnya Uang yang dia hutang itu Sampai kau bayarin baru dingin Bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang Dalam kehidupan ini Hutang yang tidak perlu dan penting Maka kau tuntaskan hutang-hutang ayahmu Harus menjual rumah, jual rumah Ustaz kita mau nunggu harga mahal Jangan nunggu harga mahal Kesian bapakmu Itu duit peninggalan punya bapakmu, bukan punya kau Sampai hutang diselesaikan Wasiat dibayarkan, baru tuh Jadi haknya ahli waris Kadang-kadang ada anak-anak yang menunda-nunda Ustaz, eman-eman, Ustaz Kita nyicil, kita apa Jangan kau cicil Sudah selesai, bapakmu sudah mati Kau lunasin Kemudian istighfar buat orang tua Datang ke kuburannya Ucapkan salam buat dia Orang tua itu dengar Dan tahu ketika kita mengucapkan salam Datang Kita ini kadang-kadang yang udah ngaji Jarang ziarah kubur Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya Nabi itu suruh kita ziarah kubur Bahkan Nabi datang tuh ke Baki Tengah malam kadang-kadang beliau datang ke Baki Beliau datang ke Uhud tuh Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud Beliau kunjungin sahabatnya di Baki Kita kadang-kadang sudah gak mau tahu Oh udah selesai Doakan cukup di rumah Ya cukup kau doakan di rumah Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu Kau ucapkan salam kepada ayahmu Doakan dia di sana Kemudian kau jaga hubungan baik dengan Teman-teman Atau kerabat orang tuamu Banyak anak yang lupa sama saudara-saudara bapaknya Atau ibunya kalau sudah meninggal Kadang-kadang anak sudah ke Jakarta Padahal dia dari pekan baru Anak tanya Masih sering pulang Enggak Ustaz kata dia Abah ibu sudah meninggal Taib Emangnya cuma itu keluargamu Kemana pamanmu Kemana sepupu-sepupumu Kepana keponakan-keponakan Mereka adalah kerabat yang perlu kesambung rahimnya Demi orang tuamu Kita ini kau berbuat baik sama saudara orang tua kita Atau keponakan abah kita Abah kita itu dapat kebaikan kita Kau sodakoh buat orang tuamu Cari tempat-tempat yang mulia untuk sodakoh Untuk wakaf untuk apa Semoga Allah mengampuni Orang tua kita semua jemaah Baru kemau Sampai jumpa